Kementerian Agama Pusat Guna meringankan beban para pegawai harian lepas serta honorer di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang telah dirumahkan semenjak pandemi virus COVID-19 atau corona, Kemenak bagikan puluhan ribu paket sembako yang disebar ke seluruh Kemenak daerah. Pembagian sembako dilakukan secara simbolis di kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan disebar ke seluruh kantor Kementerian Agama seluruh kota kabupaten. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Handiman Romdoni menegaskan paket sembako tersebut sebagai bentuk kepedulian Kementerian Agama terhadap seluruh pegawai harian lepas atau honorer yang terpaksa dirumahkan pasca pandemik virus COVID-19 atau corona. Ya Alhamdulillah pada hari ini kami bagian dari Satuan Tugas Penjagaan COVID-19 jadi Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan paket sembako, seribu paket sembako yang akan disalurkan kepada guru honorer, penyuluh agama honorer, guru di lingkungan pesantren, ustad, dan tenaga kontrak yang ada di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Paket sembako ini berasal dari donasi seluruh ASN Kementerian Agama seluruh Indonesia yang dikoordinasikan oleh tim Satgas COVID-19 tingkat pusat dan Jawa Barat mendapat bagian paket yang akan kami salurkan ke 27 keopaten kota di Jawa Barat Pemberian paketan sembako tersebut akan berlangsung secara bertahap dan rutin selama pandemi virus COVID-19 melanda Indonesia sehingga dapat meringankan beban para pegawai harian lepas serta honorer di lingkungan Kementerian Agama seluruh Indonesia Iwana Kurniawan, Bandung TV